Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bisbul Waton Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Ramanda Gilang Kali ini Ramanda Gilang akan memberikan materi kegiatan Bisbul Waton Materinya adalah mengenal penyakit menular Sekali lagi materinya adalah mengenal macam-macam penyakit menular Nah seperti apa atau apa saja penyakit menular itu Saat ini Ramanda Gilang akan menjelaskan Nanti teman-teman menyimak dan memperhatikan Namun sebelum kita lanjut Marilah sama-sama kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Oke teman-teman Seperti biasa Sebelum kita mulai materi Kita akan melakukan yang namanya Tepuk-tepukan terlebih dahulu Kita akan melakukan Tepuk HW Teman-teman di rumah harus ikut ya Wajib mengikuti Biar sebagai membakar Semangat teman-teman semua Oke Tepuk HW HW Yes Oke itulah tepuk HW Jadi teman-teman wajib melakukan tepuk HW Sebelum kita melakukan materinya Oke Nah teman-teman Sekarang langsung saja Kak Gilang akan menjelaskan Mengenai macam-macam penyakit menular Silahkan menyimak Dan memperhatikan Materi Hisbulwaton Macam-macam penyakit menular Yang pertama adalah Influenza Flu adalah penyakit yang disebabkan virus yang terus bermutasi sehingga sulit dideteksi sistem kekebalan tubuh Gejala umum penyakit flu adalah Menyeri otot Batuk Besin-besin Hidung tersumbat Sakit kepala Kelelahan Dan demam Lalu yang berikut adalah penularannya Secara langsung apabila cipratan air dari mulut mengenai orang lain Itu saat terjadi ketika bersin, batuk, atau berbicara Penularan secara tidak langsung terjadi Apabila Teman-teman menyentuh permukaan atau benda yang telah terkontaminasi virus flu Lalu tangan teman-teman menyentuh mulut dan hidung sehingga virus masuk ke dalam tubuh Nah, ada pun pencegahannya yaitu yang pertama adalah Menjaga jarak dengan orang yang menderita penyakit flu Yang kedua, rajin membersihkan tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer Yang ketiga, orang yang sedang menderita flu sebaiknya menggunakan masker agar tidak menyebarkan virus ke orang lain Yang keempat, praktikan etika batuk dan bersin yang benar Yaitu menutup mulut dan hidung dengan siku saat sedang batuk atau bersin Dan yang terakhir, jaga daya tahan tubuh agar tidak mudah tertular virus flu Lalu penyakit yang kedua adalah cacar air Penyakit menular ini disebabkan infeksi virus varicella zoster dan rentang menyerang anak berusia di bawah 12 tahun Gejala cacar air adalah demam, timbul bintik kemerahan di kulit yang menggelembung Berikut adalah penularannya Cacar air menular melalui kontak langsung dengan penderitanya Yaitu bila terkena cairan yang keluar dari kulit yang menggelembung Cacar air juga dapat menular melalui udara Misalnya, saat penderita bernafas, bersin, atau batuk Virus yang dikeluarkan kemudian tertiup orang lain Ada pun pencegahannya sebagai berikut Yang pertama, lakukan vaksinasi cacar air Yang kedua, jaga kebersihan diri dan lingkungan Yang ketiga, konsumsi makanan bergizi Dan yang keempat, tidak berdekatan dengan penderita cacar air Nah, lalu penyakit yang ketiga adalah DBD Atau demam berdarah denji Penyakit ini disebabkan virus denji Yang dibawa nyamuk Aedes aegypti betina Gejala umum penyakit DBD adalah demam tinggi Sakit pada persendian Muncul bintik merah di kulit Trombosit turun drastis Dan serta pendarahan Penularannya yaitu Virus denji masuk ke tubuh manusia Melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti Jumlah nyamuk Aedes aegypti Biasanya meningkat pada awal musim hujan Ada pun pencegahannya yaitu Yang pertama, tutup tempat-tempat yang menampung air Yang kedua, kuras bak mandi minimal satu kali dalam seminggu Yang ketiga, bersihkan pekarangan rumah Dari barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang Biaknya jentik nyamuk Aedes aegypti Dan yang terakhir, bersihkan genangan air di sekitar rumah Agar tidak dihinggapi nyamuk Nah, itulah materi kita kali ini Bagaimana? Paham ya teman-teman ya? Oke, ini bisa menjadi bekal untuk teman-teman Agar teman-teman tahu dan dapat mencegah penyakit-penyakit Yang telah Kak Gilang jelaskan tadi Semoga bermanfaat Semoga teman-teman juga dalam perlindungan Allah SWT Ramadha Gilang akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sebulwato